Detik-detik sebelum penggalian makam Brigador Yosua Rabu, 27 Juli 2022. Rosti tampak lemah dan tak berdaya, dan tangisnya pecah setelah melakukan doa dan ibadah di makam Yosua sebelum proses penggalian. Sembari ditopang oleh sejumlah keluarga dari makam menuju keluar dari kawasan makam. Mana tanggung jawabmu Ibu Putri? Kata Rosti, sembari tak kuasa menahan tangisnya. Dalam tangisannya, Rosti juga menyebut Panglima Teni hingga nama putri yang ia lepaskan dalam tangisannya. Tolong kami Bapak Panglima, tolong kami. Anak kami disiksa, kata Rosti Siman Juntak setelah selesai menggelar ibadah sebelum penggalian makam. Tangisan Rosti juga diikuti oleh keluarga lainnya. Suasana di kawasan pemakaman Brigador Yosua seketika haru, melihat tangisan Rosti yang tak kuasa makam sang anak harus kembali dibongkar untuk proses otopsi ulang. Otopsi ulang digelar untuk menjawab keraguan atas otopsi yang dilakukan sebelumnya. Permohonan melaksanakannya disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat melalui kuasa hukumnya. Pelaksanaan otopsi ulang ini melibatkan dokter forensik dari yang ditunjuk oleh Polri dan juga tim independen. Di antara dokter forensik tersebut ada yang berasal dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia dan juga dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Diberitakan sebelumnya, Brigadir Yosua Huta Barat meninggal dunia pada Jumat, 8 Juli 2022, sore. Selamat menikmati!